Selamat Anda termasuk dalam beton yang paling populer Dan beruntunglah karena Anda bisa menonjolkan diri untuk memperoleh hari-hari yang istimewa Sehingga Anda dapat memperbaiki kualitas kehidupan Anda di masa depan Terima kasih sudah mampu di channel saya Sebelum menonton video ini, lihat tombol subscribe kalian Kalau masih merah, silakan tekan tombol subscribe-nya sekarang Jangan lupa subscribe-nya gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin Marilah kita panjatkan puji dan syukur Hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kepada kita yaitu ni'mat Ni'mat sehat dan ni'mat islam Ada satu yang tidak kalah penting yang telah Allah berikan kepada kita Yaitu adalah ni'mat dapat memahami ilmu yang bermanfaat Salah satu itu adalah ilmu tentang beton Beton ini adalah ilmu untuk mengetahui atau memprediksi suatu kehidupan manusia yang ada di dunia ini Oton menjadi sangat penting bagi masyarakat Jawa Karena berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari Jumlah oton dapat diketahui dari lahir dan pasaran Rata-rata orang Jawa mengetahui hari pasaran hingga yang lebih detilnya lagi Karena biasanya dicatat oleh orang tua mereka Jadi kadang-kadang kalau di daerah Jawa situ Kalau ditanya tanggal lahir anaknya dia nggak tahu Tapi kalau ditanya beton lahir anaknya kebanyakan mereka tahu Setiap orang memiliki beton tersendiri dan memiliki sifat yang berbeda-beda Dan memiliki makna tersendiri dalam segi sifat, watak, atau perilaku, tata kerama, dan perbuatan Seseorang yang lahir memiliki beton akan memiliki dampak kehidupan yang berbeda-beda Misalnya, bila seseorang lahir di siang hari Dia memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang yang lahir di malam hari Mereka yang lahir di siang hari Akan lebih banyak menghabiskan waktu di siang hari Dan begitu pula sebaliknya Apabila mereka yang lahir di malam hari Dia lebih menyukai kehidupan di malam hari Yaitu senang bergadang Inilah tujuh beton yang paling istimewa dan terpopuler di jagad raya Yang pertama, Kamis Pahing Kamis 8 dan Pahing 9 jumlahnya yaitu 17 Kamis berwatak seperti angin alias angen-angen atau sebuah pemikiran Orang yang lahir di hari Kamis Mereka memiliki karakter untuk berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak Pahing atau lanang atau pria berwatak gagah berani dan tidak mudah menyerah Dan pantang memputus asa serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi Selanjutnya yang kedua, Rabu Pahing Rabu jumlahnya 7 dan Pahing 9 jadi jumlahnya 16 Rabu adalah watak yang bagus untuk menjadi pemimpin Bersifat seperti mendung Tergantung pada cuaca dan kondisi Sehingga orang yang memiliki sifat baik kepada orang yang berwatak Rabu tentu akan dibalas dengan yang baik Sedangkan Pahing atau laki-laki memiliki sifat gagah berani dan pantang menyerah Maka bila dipadukan akan menjadi terbentuk sifat memiliki kewibawaan yang penuh balas budi Kemudian yang ketiga, Kamis Legi Kamis memiliki Neptune 8 dan Legi 5 jumlahnya 13 Kamis memiliki watak angin atau angan-angan yang seperti di atas tadi Dan Legi atau tua atau berarti bisa membimbing Kamis Legi akan membimbing siapa saja yang dekat dengannya Dan akan memberikan pemikiran bagus dan bijaksana Kemudian yang keempat, Jumat Legi Jumat Neptune 6 dan Legi Neptune 5 jumlahnya 11 Banyak orang Jawa Jumat Legi adalah perwatakan bagus untuk ritual Itulah pada pasaran Jumat Legi sering diadakan tahlilan, selamatan Rahasianya adalah karena Jumat Legi adalah Jumat Besar Maka mereka yang memiliki woton lahir Jumat Legi akan mengayomi orang-orang di sekitarnya Dan bila minta pertolongan Allah, maka akan dikabulkan Tentu saja dengan catatan mereka rajin beribadah Dan yang kelima, Sabtu Pahing Sabtu memiliki Neptune 9 dan Pahing memiliki Neptune 9 Jumlahnya 18 Sabtu Pahing ini adalah woton yang tertinggi dari 35 woton Watak Sabtu atau Tanah disebut kerasanan Senang dan suka berada di tempat yang disinggahi sekarang Bila berhubungan dengan pekerjaan, maka orang yang lahir pada Sabtu Pahing akan menyukai tempat kerjanya Meskipun harus sengsara mempertahankannya Pahing merupakan woton dengan watak paling tinggi Maka orang yang lahir pada Sabtu Pahing akan memiliki pengaruh yang paling besar terutama dalam keluarga dan lingkungannya Kemudian yang keenam, Senin Pon Senin Neptune 4 dan Pon 7 jumlahnya 11 Bagi orang yang memiliki woton Senin Pon, memiliki karakter keras Juga memiliki sifat lembut, tidak tegaan dengan musibah yang dialami oleh orang lain Agas, cerdas, sportif, dan kreatif Mereka yang lahir pada Senin Pon ini dapat menjadi sosok pemimpin yang mengayomi Pandai mengambil keputusan yang jitu meski dalam situasi tersulit Kemudian yang terakhir ketujuh, Selasa Wage Selasa Wage, berhati-hati Jangan sampai salah pilih dalam tindakan karena berdampak pada masa depan Anda Karena Anda memiliki watak api kecil sehingga mudah sekali dikompori oleh orang Dari sederetan woton tadi, apakah woton lahir Anda ada dalam daftar di atas? Kalau ada, saya ucapkan selamat Anda termasuk dalam woton yang paling populer Dan beruntunglah karena Anda bisa menonjolkan diri untuk memperoleh hari-hari yang istimewa Sehingga Anda dapat memperbaiki kualitas kehidupan Anda di masa depan Oke, demikianlah tujuh watak yang paling istimewa dan populer di Jagad Raya Menurut Primbon Jawa Semoga bermanfaat dan jangan lupa sedekahkan Subscribe kalian, semoga menjadi ladang suratoh jariah bagi kalian Wallahualam disawaf Sampai ketemu lagi dengan saya Andang Gunawan di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton